selamat menikmati multitester dengan yang murah saja ini ya pemirsa karena ini saya bukan bukan tukang service ya jadi ini saya akan mencoba secara amatir mengganti sepul toa yang rusak ini kita belajar bersama-sama pemirsa kita belajar bersama-sama mudah-mudahan nanti kita berhasil nah ini cara mengetesnya ini multitester ini kita arahkan ke ometer dengan skala yang paling kecil nah ini pemirsa kita langsung coba tes kita sambungkan dulu multitester nya nah ini sudah ini kemudian kabel nya ini kita oke pemirsa nah namanya tukang servis hanya hobi elektronik jadi berantakan ini pemirsa ini kita coba tes nah ini putus pemirsa oke nah langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita melanjutkan langkah yang berikutnya ini kita harus melihat ini tipe toanya dulu tipe toanya ini model ZH5025B diameter corong 500 mm kemudian disini daya nominal 25 watt impedansi 16 ohm nah kemudian setelah kita mengetahui modelnya kita ke toko elektronik sepirpat yang jual sepul toa nah karena ini disini kita akan mengganti sepulnya kita ke toko elektronik dulu padahal pak ini sepul toa oh ya wah ini sepul toanya sudah datang ni dia sepul toa orang harganya kalau di daerah saya ini 55.000 rupiah model sepulnya ZG30D ini bisa kita lihat di sekitar kardusnya nah ini pemirsa yang paling penting ini Model yang sesuai Ini untuk tipe ZA5025B ZA5025BM ZA5025BB Nah ini karena disini modelnya ZA5025B Ini cocok ini sepulnya pemirsa Seperti apakah sepulnya Kita lihat disini Kita lihat disini seperti apa Sepulnya oh ini dia Seperti kamera pemirsa Wah ini Kita harus hati-hati Sepulnya seperti ini pemirsa Sepulnya Oh ini Ini ada Konektor untuk kabel Ini kecil ini lebar Nah ini nanti kita harus perhatikan Ini pemirsa Oke sudah kalau sepulnya sudah Kita beli Ini Sepulnya sudah kita beli Kita bongkar Toanya Oke pemirsa Langkah pertama yang kita Lakukan adalah Membongkar unit ini Ini kita Bongkar dengan cara ini Melepas bautnya Satu Dua Tiga Empat Pertama kali ini Harus kita lepas Kita lepas dulu ini pemirsa Dengan menggunakan Disini Oatbank plus Waduh ada iklan ini Oke ini kita lepas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Setelah kita lepas ini kita tarik ke depan Tidak bisa ini Tidak bisa ini Oke Tentang Tentang Ini kita Tidak 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 ada kamera mainnya ini susah ini 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 kita ambil Nah Jadi seperti ini pemirsa Sorongnya kita Akhirkan dulu Setelah kita lepas Akan jadi seperti ini Akan jadi seperti ini pemirsa Kemudian Kemudian yang kedua ini kita melepas baut yang ini Satu yang di dalam ini ada bautnya Dalam sini Satu Dua Tiga Empat Ini kita lepas Bautnya kita lepas ini pemirsa Bentar Ini Ini Agak susah ini Oke Kita lepas baut yang disini ada empat baut juga ini ya Agak susah ini Tidak Bertag Setelah Tidak Tidak Oke seperti inilah setelah kita lepas ini barunya kita biarkan di sini saja supaya nggak hilang kita taruh di sini eh mau kemana oh sini ya oke kemudian kita lepas baut yang di sini yang di sini pemirsa ada empat juga 1 2 3 4 Oke ini kita lepas Oh sebelumnya ini yang belakang ini bisa kita lepas sini pemirsa ini ya Oh nah seperti ini kita bisa lihat untuk posisinya posisi dalamnya ini ya Hai kei seperti ini Hai nyombok konektor Hai eh kabelnya yang di spul ini juga pasti punya mana yang ini ya seperti ini posisi sepulnya ini ini yang di spul ini ada perbedaan yang disini bisa kita lihat yang satu ini konektor yang satu ini lebih tipis atau lebih kecil dibanding yang ini yang kanan ini ya jadi ini kita sesuaikan nanti ini untuk yang tebal atau yang lebar ini nanti kita hubungkan dengan kabel yang ini ya yang hitam bisa kita lihat kalau bisa ini 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 nah ini Oh ini yang tebal ini kemudian yang satunya ini yang kecil yang kecil nanti dapat kabel warna putih jangan kebalik ya kalau kebalik nanti pasennya juga kebalik ini langsung saja ini kita lepas Hai terlepas diantara kita tarik soketnya ini nah nah setelah terlepas seperti ini ini kita bisa mengambil sepulnya yang di dalam sini hai oke langsung saja kita ambil Hai ntar kita buka empat bautnya ini ya Hai bautnya ada empat ini puh Hai rezeki Oke hai ndat 4- moral Hai satu dua tiga empat ini kita lepas semua hai hai di Hai ioi Sambil kita tahan Magnet yang di belakangnya Supaya tidak jatuh Oke kalau sudah seperti ini Ini kita angkat Magnetnya kita tahan Yang atas ini kita angkat Nah ini dia pemirsa Ini dia bentuk Sepuluh toanya Seperti ini Dalamannya Dan ini Ini bisa kita ambil Ini untuk tutup atasnya Ini juga yang Nanti yang tebal dan tipis Ini bisa kita sesuaikan nanti Dan ini sepulnya Ini kita juga tinggal angkat Kita angkat Kita angkat pelan-pelan Nah ini agak jepit disini Kita renggangkan dulu Ini kita renggangkan dulu Ini juga kita renggangkan dulu Baru Kita Angkat Nah Kita lihat pemirsa ini Apakah ini terbakar Apakah ini terbakar Sudah Agak gosong-gosong ini pemirsa Ini dia Gosong-gosong ini pemirsa Sepulnya Oke Kalau sudah Nah ini posisi Besi yang di dekat magnet ini Ini datar Disini datar Nah yang datar ini Nanti kita Gunakan untuk meletakkan Ini Untuk bagian konektor-konektor ini Oke Langsung saja ini kita letakkan Kita posisikan Pas di Tengahnya Kebalik Pemirsa Oke Maklum bukan tukang servis Ini servis Memasang Sepul toa Saya kira ini Walaupun bukan tukang servis Nanti bisa ya Nah Seperti ini Pemirsa Ini sudah pas kayaknya Nah untuk lubang-lubang bautnya Ini kita tepatkan disini ya Jangan sampai meleset Untuk lubang Bautnya ini Satu Dua Tiga Empat Kalau sudah pas Baru kita tekan Oke Oh ini sudah pas Tidak perlu ditekan ini ya Oke Sudah pas Kemudian tutupnya Ini pemeriksa Jangan sampai Terbalik ya Ini lebar Ini kecil Tipis Nah ini juga Posisinya ini yang kecil Ini yang lebar Ini kita posisikan seperti ini Dan Lubang bautnya juga Jangan sampai meleset Karena ini ada Empat Buah henduk baut Jangan sampai meleset Kalau meleset Nanti bautnya Tidak bisa masuk Oke Kalau sudah Ini kita Tutupkan Tapas kanan Disini juga ada Ini pemirsa Ini ya Ini untuk yang tebal Kemudian yang sebelah kiri ini Ini untuk yang tipis Ini juga jangan sampai Terbalik Atau supaya mudah Ini ya Tutupnya ini Ini tutupnya ini Supaya mudah Supaya tidak terbalik Ini kita pasangkan Sekalian disini Ya Tutupnya ini Kita pasangkan disini Oke Nah kalau Kalau sudah seperti ini Kemungkinan terbalik Kecil Nah kemudian Sepulnya Oh sebentar Pas ini Sepulnya juga ini Supaya pas Di tengah Baut-bautnya Oke Ini Oke Kalau sudah Kita pastikan pas Nah ini Juga pemasangannya Kita bisa dari Sini Posisi Yang lebar Kemudian yang kecil Ini juga jangan sampai Terbalik Seperti inilah Seperti inilah Kalau untuk Tukang servis Amatir Menyervis Oke Kita pasangkan Disini Nah Nah Kalau sudah seperti ini Ini kita tahan Kita balik Kemudian Kita pasangkan Bautnya Pemirsa Nah Ini kalau Lubang bautnya pas Ini kita tinggal Memasang Bautnya ini Lebih mudah Seperti ini Kita kencengkan dulu Supaya enggak Meleset Oke Kita akan kencengkan dulu Oke Ini agak susah ini Kalau menceng ini Oh tidak Ini hanya kurang pas Dilubahnya saja Untuk bautnya Kita kencengkan semuanya Nah Sebelum kita Pasang semuanya Kita harus Mengetesnya Terlebih dahulu Pemirsa Sudah terhubung Ataukah belum Oke Sudah Ini ada bunyi Ceduk-ceduk Dan Hambatan Disana Memperlihatkan Kurang lebih Berapa itu 15 ohm Ini Pemirsa Bisa Dilihat Maklum Kameranya Cuma Menggunakan HP Kentang Ini Pemirsa Jadi Kurang jelas Oke Kalau sudah Kita pastikan Sudah terhubung Kemudian Kita pasangkan Ini Konektornya Yang hitam Tadi Ini Ini ya Yang hitam Tadi dapat Yang lebar Yang putih Dapat Yang tipis Ini ya Yang hitam Dapat Yang lebar Kita tinggal Pasangkan Oke Dan ini Yang putih Dapat Yang kecil Oke Seperti ini Sudah Kita tepatkan Nah ini Juga harus Tepat pada Baut Ini Ini tempat Baut Jangan Sampai Meleset Oke Kalau sudah Nah ini Kita bisa Pastikan Tidak Meleset Itu Terlihat Bolong Sana Ini artinya Tidak Meleset Kalau Meleset Oh bukan Yang ini Pemirsa Wale Yang ini Oh yang ini Pemirsa Ini Yang ini Yang ini Ini Tidak bolong Itu Ternyata Nah ini Untuk Tutupnya Tutupnya Ini Juga Jangan Sampai Meleset Bautnya Kalau Meleset Nanti Tidak Bisa Dikutuk Nah Seperti Ini Oke Sudah Yang Kita Taruh Sini Seperti Ini lah Pemirsa Kalau Tukang Amatir Nervis Karena Saya bukan Tukang Nervis Ini Pemirsa Banyak Hobi Elektronik Saja Dan Kebetulan Ini Ada Hurn Musula Yang Daerah Tetangga Kampung Menurus Dibawa Kesini Nah Kita Coba Pasangkan Sepulnya Pemirsa Sambil Kita Belajar Oke 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 Kita Tentangkan Oke Sudah Nah Kalau Sudah Kita Tinggal Mengembalikan Corong 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 Masukkan Dengan Posisi Baut Jangan Sampai Meleset Pemirsa Ini Ini Kurupkan Saja Ini Kita Sisikan Seperti ini Kita Tinggikan Kameranya Dulu Pemirsa Ini Kita Angkat Nah Ini Sudah Sisi Sudah Tinggi Nah Ini Langsung Kita Sisikan Seperti Seperti Semula Ini Lubang Bautnya Disini Empat Satu Dua Tiga Empat Kemudian Kita Kencangkan Seperti 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 nah kalau sudah kencang toa ini sudah siap untuk kita tes pemirsa nanti kita akan mengetesnya dengan sebuah ampli ini kita cek lagi oke langsung kita menuju ke pengetesan dengan ampli oke pemirsa kabel ini kita sambungkan dengan kabel dari ampli ini yang hitam kita sambungkan kalau sudah pasti tersambung oke ini baru kita akan mencoba mengetesnya tanpa perbeda ini oke oke pemeriksa pengetesan sudah berhasil ternyata walaupun saya bukan tukang servis walaupun saya bukan tukang servis ini sudah bisa memasang 10 toa ke pemeriksa alhamdulillah toanya sudah berbunyi pemeriksa dan antas ini halo halo oke pemeriksa sudah berhasil kita mengganti 10 toa mudah-mudahan dan dengan kita belajar bersama ini kita bisa mendapatkan satu keterampilan yaitu mengganti 10 toa sendiri oke demikian sudah selesai mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan dan banyak kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati